Punya reputasi sebagai jaksa yang tegas dan fokus pada penanganan korupsi, Sen Bu Harnudin mengibaratkan korupsi seperti buang angin. Ada bau ya, tapi tidak ada bentuknya. Oleh karena itu, tugasnya sebagai orang nomor satu di kejaksaan adalah untuk membuktikan bentuk itu. Usai berkas, kasus Ferdisambo dinyatakan lengkap. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Jaksa Agung Sanitiar Bu Harnudin menilai, kasus Ferdisambo bukanlah kasus besar ataupun luar biasa. Yang luar biasa itu adalah pelakunya, seorang jenderal yang juga mengeksekusi seorang polisi. Bu Harnudin berjanji akan bekerja semaksimal mungkin, memberikan hukuman kepada Ferdisambo dan tersangka lainnya. Saat disinggung mengenai hukuman mati yang mungkin dituntutkan pada Sambu, Bu Harnudin mengatakan ada kepengkuasaan tersendiri bagi Jaksa yang juga bisa memberikan hukuman mati pada tersangka. Punya tampang tegas dan terkesan sangar dengan kumis tebal. Sanitiar Bu Harnudin atau Akrab Desa Palsen, Bu Harnudin adalah orang nomor satu di kejaksaan Agung saat ini. Pria kelahiran 17 Juli 1954 adalah Jaksa Agung pada Kejaksaan Republik Indonesia yang dilantik sejak 23 Oktober 2019 sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Pria 68 tahun ini menyelesaikan sarjana hukum pidanya di Universitas 17 Agustus Semarang. Jaksa 68 tahun ini kemudian meraih gelar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Labor Tajakarta. Sanitiar lalu menyempurnakan seterata tiga dia meraih gelar doktor di Universitas Satiagama. S.T. Bu Harnudin juga merupakan adik dari politikus PDIP itu Bagus Hasanudin atau TB Hasanudin, yang merupakan mantan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 lalu. S.T. Bu Harnudin mengawali karirnya sebagai staf kejaksaan tinggi Jambi sejak 1989. Sejak tahun 1999, karir Jaksa S.T. Bu Harnudin terbilang moncer. Usai menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi S.T. Bu Harnudin, menjabat jadi asisten pidana umum ASPIDUM, Kejaksaan Tinggi Jambi. Selanjutnya, dia dirotasi menjadi asisten pidana khusus, Kejaksaan Tinggi Nangro Aceh Darussaram, baru kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap. Pada 2007, S.T. Bu Harnudin mendapatkan promosi jabatan menjadi direktur eksekusi dan eksaminasi pada Jaksa Agung Mudah Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung. Setahun kemudian, dia kembali dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 2008. Selanjutnya, pada 2010, S.T. Bu Harnudin mendapatkan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Setahun kemudian, Bu Harnudin ditunjuk sebagai Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Bu Harnudin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jam Datun, kemudian pensiun pada tahun 2014. Setelah pensiun, ia tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan BUMN, PT Utama Karya Persero. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen pengajar ilmu hukum pidana di sejumlah kampus dan diangkat sebagai profesor atau guru besar dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya ilmu keadilan restoratif oleh Universitas Jenderal Sudirman. Salah satu terobosan berani yang pernah digagas oleh ST Bu Harnudin adalah adanya aturan agar para koruptor mendapatkan hukuman mati. Ia beralasan tuntutan mati terhadap para koruptor bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Pemberantasan korupsi yang dilakukan ke jagung, kata Bu Harnudin, bukan hanya pada orientasi penghukuman saja, akan tetapi juga bagaimana ke jagung dapat mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor. Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan mati kepada Presiden Komisaris PT Trada Alamidara, Heru Hidayat, dalam kasus mega korupsi PT Asabri. Pada pertengahan 2022 lalu, Sanitiar Bu Harnudin mendapatkan pujian sebagai Jaksa Agung Terbaik yang pernah ada. Pujian ini diucapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayang Sudirta. Wayang Sudirta bahkan menyebutkan Bu Harnudin pantas disejajarkan dengan sejumlah toko atas prestasinya, seperti R. Suprapto dan Bu Harundin Lopa. Menurutnya, kinerja Bu Harnudin sebagai Jaksa Agung dinilai berprestasi, serta memiliki kecerdasan dan keberanian. Tak hanya itu, Bu Harnudin juga dinilai tak pandang bulu dalam membongkar kejahatan. Pujian terhadap Bu Harnudin itu pun diamini oleh pengamat dan praktisi hukum, Mustoli Siraj. Ia menilai pujian dari anggota fraksi PDIP tersebut, tidak berlebih dan memang sepadan dengan prestasi sain Jaksa Agung. Mustoli menilai selama Bu Harnudin memimpin, kejaksaan Agung telah mengalami banyak perubahan mendasar, salah satunya peringkatan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan. Kesan itu makin terasa sebab kepercayaan publik yang meningkat kepada kejaksaan terjadi di saat lembaga KPK melemah. Sayangnya di tengah reputasi sempurnanya sebagai penegak hukum, citranya terusik ketika pada November 2021, senitian dilaporkan oleh LSM Jaga Adi Yaksa, karena melakukan poligami dan diduga melagar PP No. 45 tahun 1990 yang mengatur perkawinan atau perceraian PNS. Selain ST Burhanudin, Ormas Jaga Adi Yaksa juga melaporkan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen Mia Amiati, karena diduga merupakan istri kedua ST Burhanudin. Bukannya dikritik dan diminta diusut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Pangeran Khairul Saleh justru membilai dengan mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan serangan terhadap pribadi ST Burhanudin yang berkaitan dengan kerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar. Dalam penelusuran di lapangan, isu poligami tadi bukan sekedar isapan jempol belaka. Ketua RT 010 Jalan Ayub Pejantan Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan yang bernama Agus mengkonfirmasi, jika Mia Amiati yang dikenalnya sebagai penjabat di lingkungan Kejaksaan Agung dan merupakan istri ST Baharnudin. Bahkan, biar diketahui warga pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Real. Lantas, bagaimana dengan suaminya? Menurut Agus, suaminya yang dikenal sebagai Jaksa Agung Burhanudin kurang berbaur dengan warga sekitar. Bahkan, Agus baru sekali bertemu dengan Burhanudin selama menjadi ketua RT 10 Jalan Ayub Pasar Minggu. Sementara itu, berdasarkan situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, Ikatan Adyaksa Dharma Karini, pusat dipimpin oleh Stru Ningwati Burhanudin, Ibu Jaksa Agung, pernyataan resmi situs Kejaksaan itu sekaligus menegaskan bahwa istri dari Jaksa Agung Burhanudin adalah Stru Ningwati Burhanudin. Berdasarkan data KPK ST, Bu Harudin memiliki harta kekayaan hingga 8,7 miliar rupiah pada Desember 2019 lalu. Dari angka tersebut, salah satu asetnya adalah koleksi kendaraannya yang mencapai 1,203 miliar rupiah. Mobil yang dimiliki St. Bu Harudin sebanyak 6 unit. Koleksi termahal adalah unit Hummer. Meski tidak disebutkan tipenya, namun mobil gahar produksi 2010 tersebut berbandrol 850 juta rupiah. Kelima mobil lainnya adalah Mitsubishi Pajero Sport 2009, seharga 164 juta rupiah. Desain X-Trail 2004, 64 juta rupiah. Lalu ada Toyota Celical, langsiran 2002, 82 jutaan rupiah. Honda City 2000, seharga 24,6 juta rupiah. Dan Toyota Hertop, 1979, berbandrol 18,75 juta rupiah. Dalam menangani rumusan tuntutan bagi Ferdi Sambu CS, Jaksa Agung ST Burhanudin telah mempersiapkan 30 jaksa untuk menangani perkara kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadi Propang Ferdi Sambu. Burhanudin menjelaskan saat ini dua berkas perkara tindak bidana yang menjelaskan mantan Kadi Propang Polri Irjel Sambu memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu dakwaan. Dah guys, apakah digabungnya dakwaan tersangka utama Sambu? Memungkinkan ia dijatuhi pidana maksimal seperti hukuman 20 tahun penjara, sumur hidup, ataukah hukuman mati?